Puluhan ribu orang menghadiri deklarasi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati polewali Mandar Andi Bebas Manggazali dan Siti Rahmawati di lapangan Pancasila pada Rabu sore 21 Agustus 2024. Bakal calon wakil bupati Siti Rahmawati menjelaskan beberapa program dan visi misi unggulan. Hal tersebut diungkap Siti dalam acara deklarasi paslon bupati dan wakil bupati pada pilkada serentak mendatang. Dirinya menyebut fokus utamanya adalah pendidikan dan sumber daya manusia di mana nantinya kota polewali Mandar memiliki SDM yang berkualitas. Dan kita memang berfokus kepada pendidikan karena memang sumber daya manusia itu saat ini memang diperlukan di Polman. Bagaimana kita harus membangun kalau sumber daya manusianya kita tingkatkan dengan cara mempunyai kualitas dari segi pendidikan, baik itu dari infrastruktur maupun para gurunya itu harus diperhatikan juga. Juga dengan berkaitan dengan kesehatan juga. Kesehatan juga ibu dan anak itu diperlukan untuk masa depan generasi yang berikutnya. Itu yang diperhatikan. Karena kesehatan itu penting artinya kita melihat bahwa banyak sekali stunting di sini memang sedikit naik. Cukup naik artinya kita harus di sini harus benar-benar fokus bagaimana di setiap desa itu mempunyai puskesmas yang mempunyai tingkat kepedulian terhadap kesehatan itu memang harus kita prioritiskan utama. Dari hal giji, giji buruk anak itu harus kita perhatikan juga. Kemudian juga dari segi pariwisata, pariwisata itu memang di sini sumber daya alam yang luar biasa. Siti melihat ada beberapa tempat yang memang bisa dijadikan pariwisata. Dan itu akan meningkatkan salah satu aset ya. Itu kan salah satu aset bisa meningkatkan APBD yang ada di daerah kita. Dengan adanya pariwisata, artinya pekerjaan untuk masyarakat lokal pun pasti akan mendapatkan ruang.